mulainya semuanya dari pola pikir kalau menurut saya jadi seorang profesor di Stanford namanya Carol Dweck dia pernah membuat teori bahwa manusia itu cuma punya dua pola pikir satu pola pikir namanya growth mindset satu namanya fixed mindset dan ini bisa dipelajari bahkan dari cara kita mengajarkan anak kita secara tidak langsung kita menanamkan pola pikir tersebut growth mindset adalah orang-orang yang punya pola pikir bahwa semuanya itu proses yang tidak ada instant tidak ada instant dan bukan masalah bakat saja oke kalau fixed mindset itu orang yang kalau ketemu tembok penghalang dia menganggap dirinya itu lahir tidak berbakat di bidang tersebut jadi contohnya dia selalu melihat kalau orang yang berhasil entah itu di sepak bola atau menjadi pesulap luar biasa menjadi seorang podcast handal itu pasti bakat lahirianya itu di sana tidak percaya akan proses gitu dan ini adalah pola pikir pola pikir yang sesederhana bagaimana kita mengajarkan anak kita jadi kalau anak kita pulang bawa rapor nilainya matematiknya tinggi terus kita puji kamu pintar sekali ketika nilai olahraganya jelek dibilang bahwa kamu bodoh di bidang olahraga secara tidak langsung anak yang masih kecil berpikir bahwa udah dipetak-petakan bahwa I'm good at here I'm not good at here and I need to accept gue harus terima kalau gue gak bagus disini tapi cara mendidik orang growth mindset itu berbeda kalau dia bawa pulang nilai bagus yang dipuji itu prosesnya kamu dapat nilai bagus karena kamu kemarin belajar dapat nilai jelek yang dikritisi itu bukan begonya karena malasnya diajak bahwa gak apa-apa nanti akan ada tes berikutnya you can do it you can do it oh you can actually improve gitu jadi ini masalah growth mindset versus mindset mindset sederhana tapi sebenarnya bisa dijalankan semua orang dan buat saya kalau tadi Bung Karno pernah mengajak bermimpi setinggi langit dalam perjalanan saya membangun bisnis saya juga belajar Om Daddy menurut saya Bro Daddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka apa artinya oke coba terangkan terangkan gue bermimpi dengan mata terbuka oke terangkan buat saya orang-orang yang bermimpi dengan mata terbuka apa yang mereka mimpikan pikirkan ucapkan lakukan itu konsisten mimpikan pikirkan ucapkan lakukan konsisten sederhana tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu mereka kadang bermimpi gue pengen jadi ini tapi gak pernah dipikirin rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan gak pernah dilakuin mengapa ini penting ketika mimpi kita pikirkan mimpi itu berubah bentuk jadi rencana ketika rencana kita ucapkan rencana berubah bentuk lagi jadi komitmen ketika komitmen kita lakukan komitmen berubah lagi jadi kenyataan satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan jadi bro daddy saat mungkin punya mimpi melihat magician yang luar biasa mungkin jadi terinspirasi pengen juga ya apakah saya bisa seperti itu tapi mas daddy gak berhenti disana bro daddy ini pasti pikirin gimana gue bisa jadi pesulap seperti itu gak berhenti dipikirin udah jadi rencana tapi diucapin minimal janji kepada diri sendiri terus dilakukan latihan astah sekarang badannya udah hampir lebih besar dari papanya gitu rutinitas setiap hari itu tidak mudah datang ke gym setiap hari ini juga ada teori yang namanya infinite mindset versus finite game jadi ini filosofi dalam membangun bisnis sering sekali orang menganggap bisnis itu seperti pertandingan olahraga jadi finite game itu seperti olahraga olahraga misalnya sepak bola aturannya itu jelas 45 menit satu babak siapa yang mencetak goal lebih banyak dalam dua babak menang bisnis relationship hidup itu tidak punya aturan yang kaku aturan itu berubah seiring zaman perilaku manusia dan seterusnya tidak ada yang benar-benar menang atau kalah dalam sebuah hubungan dalam sebuah life goals habit itu sangat penting dalam infinite game infinite game ini kalau orang yang menjalankan bisnis dengan pola infinite game dia itu tidak mencari nomor satu lawan terbesar buat dia adalah diri sendiri bagaimana hari ini kita bisa punya impact lebih besar daripada kemarin bagaimana hari ini sebagai seorang suami atau istri kita bisa punya hubungan lebih baik jadi menjalani proses setiap hari tidak ada yang bilang kita kalau sikat gigi giginya langsung sehat segala macam tapi kalau kita tidak sikat gigi jadi habit yang pasti gigi kita rusak atau hancur jadi ini habit yang tidak akan langsung keluar efeknya sama seperti ke gym itu kan capek gak nyaman segala macam gitu ya effortnya tapi itu bukan proses jadi kalau kita bisa lebih punya growth mindset seperti yang Carol Dweck bilang dan kita bisa melihat dunia tidak seperti permainan sepak bola yang berakhir dalam 90 menit kita bisa melihat ini seperti hidup yang kita harus ada naik turunnya dan menikmati naik turun itu orang sering lupa Apple itu sempat hampir bangkrut tapi sekarang jadi perusahaan dengan nilai valuasi 2,5 triliun dolar artinya ekonomi Indonesia itu 1 triliun dolar ekonomi jadi satu perusahaan Apple itu ekonomi yang berputar 2,5 kali dipenuhi satu negara yang punya 270 juta penduduk itu kuat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati